Hari ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar Hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan mau menolong kita Bagaimana Tuhan tetap bekerja Dari dahulu kekal sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah Dia menyertai, Dia memberkati, Dia melindungi, Dia menjagai Dia memulihkan, Dia selalu membuat pembebasan Dan Tuhan selalu berikan masa depan kepada kita Penuh pengharapan Bagi orang-orang yang hari ini sedang berada di dalam jurang Jurang kesesakan Jurang hutang Jurang perceraian Jurang kehancuran, jurang dosa, jurang apapun juga Ada jalan keluar Ada pengharapan Kita memiliki Tuhan yang powerful Kita punya Tuhan yang luar biasa Kita punya Tuhan yang dasyat Yang tidak pernah meninggalkan kita Kita akan lihat di Masmur 130 Mulai ayat yang pertama Nyanyian jarah dari jurang yang dalam Aku berseru kepadamu ya Tuhan Dalam jurang apapun juga Engkau mungkin sekarang tidak punya pengharapan Sudah bertahun-tahun menghadapi hidup yang tidak jelas Sujung pangkalnya seperti apa Atau mungkin sedang terjerat hutang Mengalami masalah keluarga yang ruot pernik Masalah keuangan yang babak belur Masalah kehidupan yang tidak jelas Pelayanan yang bertahun-tahun Enggak mengalami breakthrough dan terobosan Mengalami banyak hal apapun juga dalam hidupmu hari ini Dengerin baik-baik Tuhan kita Tuhan yang mendengar Tuhan yang mengerti Tuhan yang memperhatikan Dia Bapak yang baik Makanya kita meski berseru sama Tuhan Berteriak sama Tuhan Memiliki pengharapan kepada Tuhan Jangan engkau lelah Ketika engkau lelah letih lesu Pada masa kesesakan Engkau semakin kecil kekuatanmu Kata kitab amsal Engkau tidak punya kemampuan Engkau punya gairah Akhirnya ya wis lah Terserahlah maunya apa Engkau punya daya juang Dengerin baik-baik Tuhan itu mau tolong kita Kalau engkau denger suaranya Engkau denger kebenarannya Engkau denger tuntunannya Tuhan akan bawa hidupmu ngalami kemerdekaan Saratnya engkau mesti denger suara Tuhan Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kristus Dengar Rema Tuhan bicara dalam hidupmu Engkau jalan melangkah dengan Tuhan Dimulainya dari ini Dengan engkau menyerahkan diri Sepenuhnya di hadapan Tuhan Mulai sadar diri Dan bertobat kepada Tuhan Di hati yang kedua Tuhan dengarlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku Makanya Meski cari Tuhan dulu Kalau dalam kondisi kesesakan Kondisi tidak jalan keluar Kondisi hidup sudah capek Leluh Lesu Letih Lelah Genuh Putus asa Stres Bingung Kacau Cemas Khawatir Kalau engkau sedang ngalami Kondisi seperti ini Yang harus dilakukan Datang sama Tuhan Karena Tuhan sumber Pengharapan kita Tuhan sumber Kekuatan kita Tuhan yang akan Buat jalan dalam kehidupan kita Tuhan yang akan Pimpin Tuhan yang akan Sertai Tuhan akan Lindungi Tuhan sendiri yang akan Muncul dalam Kedahsyatannya Setelah kita Berdoa dan Bersuruh sama Tuhan Kita Harus Mengakui semua Dosa dan Pelanggaran kita Jika engkau Ya Tuhan Mengingat kesalahan Kesalahan Siapakah yang dapat Tahan Kalau Tuhan Mengingat Kesalahan kita Pelanggaran kita Siapa yang dapat Tahan menghadapi Tuhan Tetapi Puji Tuhan Tuhan berjanji Di satu Yanis satu Yang ke sembilan Allah itu Setia dan adil Dia akan Mengampuni Semua Dosa dan Pelanggaran Kalau kita Mengaku Dosa dihadapan Tuhan Hari ini Ada beberapa orang Karena mungkin Kesalahan Kebodohan Di masa lalu Burbuat Hal yang Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Sekarang sedang Menuai dari hasil Dari apa yang Kamu lakukan Apa yang kamu Perbuat Datang sama Tuhan Akuin Ngomong jujur Di hadapan Tuhan Mulai Akuin Pelanggaranmu Kesalahanmu Di hadapan Tuhan Minta Dipimpin Tuhan Minta Terus Setiap hari Berjalan dalam Kekudusan Berjalan dalam Kesucian Semakin Engkau Memberi dirimu Dipimpin oleh Tuhan Dan Engkau Ngaku Kesalahanmu Di hadapan Tuhan Semakin Hari hidupmu Semakin Dibawa Pelahan-pelahan Ngalami Breakthrough Dan terbosan Di hadapan yang keempat Tetapi padamu Ada pengampunan Supaya engkau Ditakutin Orang Ngaku dosa Kalau masih ada Pelanggaran Dosa Kelemahan Kekurangan Kebodohan Yang pernah dilakukan Dan hari ini Benar-benar Engkau terima Akibatnya Minta ampun Mulai jalan sama Tuhan Tinggalkan Semua dosa Pelanggaranmu Mulai fokus Ke masa depan Mulai jalan sama Tuhan Tapi kalau Engkau masih berkutat Pada persoalan Dan masalahmu Kamu gak melihat Tujuan Tuhan Kamu gak melihat Maksud Tuhan Kamu akan berputar-putar Terus disitu Mulai Datang sama Tuhan Minta pimpinan Tuhan Sampai kapan Sampai Tuhan Turun tangan Ketika hati kita ini Beres di hadapan Tuhan Hidup kita beres di hadapan Tuhan Kita ngomong sama Tuhan Itu gak ada halangan Yang menjadi Penghalang Kita dengan Tuhan Adalah dosa Dan pelanggaran kita Akuin dosa kita Dan pelanggaran kita Mulai jalan sama Tuhan Mulai belajar Dalam ketetapan-ketetapan Tuhan Mulai menanti-nantikan Tuhan Yang kelima Aku menanti-nantikan Tuhan Jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan Firmannya Firmannya yang apa? Rema Kau denger suara Tuhan Ketika kau ngalami Kecemasan Kekuatiran Kehidupan yang hancur Gak tau jalan keluar Ketika kau denger firman Sepatah kata yang keluar Dari mulut Tuhan Jadi rema Dan kamu denger Dan kamu lakukan Kau akan ngalami Breakthrough dan terobosan Hidupmu akan Mengalami hal yang ilahi Kau menikmati Kedahsyatan Yang Tuhan akan berikan Dalam hidupmu Nanti-nantikan Tuhan Sampai kapan Pak? Sampai Tuhan jawab Waktunya kapan? Tidak ada yang pernah yang tahu Ketika saya ngalami Ketika saya ngalami tekanan Himpitan Saya tidak pernah tahu Saya pikir tahun pertama selesai Atau tahun kedua selesai Tahun ketiga selesai Tidak tahunya tahun yang kelima Baik proses Itu waktunya Tuhan Dengan kita menantikan Tuhan Kita memberi hati kita Untuk dibentuk Diproses Koreksi diri Terus berjalan dalam pusat Gendaknya Waktu kita sedang menanti Tuhan Tuhan juga sedang urusin hati kita Untuk diubah dalam pusat Gendaknya Ada pengharapan Kau ikut Tuhan Ikut Tuhan itu ada pengharapan Yang jadi masalahnya Ketika kita mengharapkan Breakthrough dan terobosan Dibutuhkan kesetiaan Dan kesabaran Makanya kita harus Menantikan Tuhan Jiwaku menantikan Dan aku mengharapkan Firmannya Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih dari Pengawal mengharapkan Pagi Lebih dari pengawal Mengharapkan pagi Jiwa kita menantikan Tuhan Apa itu? Pikiranmu Perasaanmu Kemahuanmu Menanti-nantikan Tuhan Ditaklukkan kepada firman Kita gak bisa Segedar menantikan Tuhan Dalam doa 5 menit Nantikan-nantikan Tuhan Pikiranmu fokus kepada firman Kepada janji Tuhan Perasaanmu harus ditaklukkan Kepada firman Yang Kacau Kawatir Cemas Bingung Stres Putus asa Ditaklukkan kepada firman Kehendakmu pun harus Takluk kepada firman Tunduk kepada firman Mulai kejar Tuhan Nantikan Tuhan Tiap hari Mungkin hari pertama Belum kelihatan terobosan Doa terus Sembah Tuhan Kalau perlu puasa Kalau perlu Kejar Tuhan Cintai Tuhan Terus doa Dan jaga hatimu Tetap benar Di hadapannya Jangan memiliki Sikap hati yang Gampang Letih Lesu Gak percaya Dengan janji Tuhan Bagaimana Kalau kau gak Gak percaya Dengan janji Tuhan Meski percaya Ujungnya Tuhan itu Pasti bahwa kita Ngalami breakthrough Dan terobosan kau Ujungnya dari Perjalanan hidup Yang kita lewati Bersama Tuhan Kita akan menikmatin Pertolongan ilahi Kita akan menikmatin Berkat Tuhan Secara ilah yang ajib Dan dasyat Jalan sama Tuhan Ikutin kehendaknya Ikutin maunya Harapkan Tuhan Sampai dia muncul Bahwa Ibu ingat Perumpamaan Seorang janda Yang punya kasus Untuk Dapat pembelaan Seorang hakim Dia gedor-gedor terus Dgedor-gedor terus Dgedor-gedor terus Ujungnya apa Dapat pertolongan Harapkan Ketok terus Nantikan Tuhan Dan jangan Pernah jemuh-jemuh Jangan lelah Kejar Tuhan Dialah yang Bapak yang baik Ketika Tuhan Lihat kesetiaan kita Keteguhan kita Cinta kita Dengan Tuhan Tuhan perhatikan Kalau Tuhan Punya hitung-hitungan Tersendiri Semakin kita Melakukannya Dengan setiada Hitung-hitungannya Tuhan pasti turun Tangan dengan Keajaiban dan Kedahsyatan Berharaplah Kepada Tuhan Israel Sebab pada Tuhan Ada kasih setia Dengerin Kita pengharapan kita Jalan keluar kita Hanya pada Tuhan Bukan pada orang lain Memang ujungnya Tuhan pakai orang lain Nanti buka jalan Nanti kita dikoneksi Dengan Orang-orang tertentu Kita dibikin Ketemu dengan Orang-orang tertentu Dan orang itu Dipakai Tuhan Membuka jalan Makanya Jangan diam Malah stres Di rumah Nggak ngapa-ngapain Kerjakan tanggung jawabmu Kerjakan apa yang Tuhan Percayakan dalam hidupmu Bangun Koneksi dengan orang Dengan kita Membangun koneksi Dengan orang Biasanya ya Tuhan itu tolong Lewat orang sekitar hidupmu Ketika Ketika kau enggak tahu Jalan keluar Ketika kau stres Ketika bisnis mu hancur Ketika kau babak belur Tuhan pasti pakai orang-orang Di sekitar hidup kita Dan kita enggak bisa Milih orang itu siapa Kita enggak bisa menentukan Orangnya Yang mana Bagian kita Adalah Siapkan hati ini Lakukan tanggung jawab Kita Kita kerjakan segala sesuatu Dengan tanggung jawab Dan kita bangun Hubungan dengan banyak orang Dan Mulai Bangun koneksi itu Nanti Tuhan kirim Secara orang-orang tertentu Kita dipertemukan dengan orang ilahi Secara ilahi Dan ternyata Orang-orang itu yang dipakai Tuhan Tetap berharap sama Tuhan Berharap sama Tuhan Artinya Engkau enggak duduk di Menara doa seharian Atau engkau berdoa Di kamar doamu seharian Ya doa itu butuh Memang perlu waktu Mungkin di atas lima jam atau jam Setelah itu Bagianmu Kamu kerjakan Bekerja Lakukan pekerjaanmu Dagang Lakukan dagangmu Apapun yang kamu Kerjakan selama ini Yang dipercayakan Tuhan Kerjakan Kerjakan Dari situ Ketika kita mengerjakannya Kita-kita mulai lakukannya Dengan setia Tuhan lihat Dan Tuhan mulai berkati Ada orang-orang tertentu Yang bertahun-tahun Dalam kondisi ekonominya Hancur Berdoa mengharapkan pertolongan Ternyata Tuhan berikan hikmat Untuk dagang Permulaan dagangnya Hanya kecil Ternyata Dari dagang itu Diberkatin Tuhan Luar biasa Dikoneksi dengan orang itu Sampai akhirnya Luar biasa Penjualannya Akhirnya bisa menutupin Semua hutangnya Bahkan Sampai sekarang hidup Mengalami kelimpahan Tuhan itu tolong Dengan hal yang Kita kadang kita Anggap sepilih Kita gak anggap Kita Anggap ya Biasa aja Tuhan biasanya Pakai-pakai Hal yang seperti itu Untuk menunjukkan kuasanya Kadang kita berharap sama orang-orang tertentu Yang kita harapkan Dengan daging kita Eh ternyata orang itu gak malah nolong Kadang Tuhan Pakai orang-orang tertentu Yang kita gak pernah harapkan Yang kita gak pernah pikirkan Ternyata orang itu dipakai Tuhan Untuk membuat mucijat Dalam kehidupan kita Berharap terus sama Tuhan Tuhan Sumber pengharapan kita Jangan pakai usahamu sendiri Tanya Tuhan Dan lakukan bagianmu Tuhan akan Berkati hidupmu Tuhan akan pulihkan hidupmu Dari apa Yang ada dalam dirimu hari ini Kau punya keahlian Punya skill Punya hikmat Punya pengertian Punya pengendalian Punya apapun lah Dari situ Tuhan akan berkatin pekerjaan tanganmu Tuhan akan pulihkan hidupmu Tuhan akan bawa hidupmu Ngalami terobosan secara ilahi Saya berdoa Dibukakan mata hatimu Semakin hari semakin Ngerti gendak Tuhan Pengharapan kita Bukan kepada manusia Tapi kepada Tuhan Benar-benar berharap sama Tuhan Ketika jalan kanan kiri Tertutup tembok Gak ada jalan keluar Lihat ke atas Masih terlihat Ada surga di atas sana Tereak sama surga Berharap sama Tuhan Tuhan yang akan Buat jalan Kalau hidup kita Ditolong Tuhan Diberkatin Tuhan Tidak ada orang yang Sanggup melawannya Amen Sebab pada Tuhan Ada kasih setia Dialah Bapak yang baik Ketika Bapak di dunia Anaknya minta roti Gak mungkin dikasih batu Ketika minta Ikan Gak mungkin dikasih ular Atau kalah jengking Itu Bapak dunia Apalagi Bapak kita Dia Bapak yang baik Bayangkan Bapak Ibu Tuhan yang Begitu parkasa Powerful Luar biasa Diasyat Kaya raya Dia rela Turun ke dunia Menjadi miskin Disalibkan Menderita Buat nebus dosa kita Supaya kita Ngalami kemerdekaan Dan Alkitab Katakan Dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Bahkan rohnya Ditaruh di dalam diri kita Bayangkan Bapak Ibu Kalau roh kudus Tinggal di dalam kita Dia akan berikan kehidupan kita Kemerdekaan Dalam segala hal Sekarang Yang jadi masalahnya Kita mau ngikutin Gendak Tuhan Apa tidak Tuhan itu Bapak yang baik Dia Sebelum kita bertubah Dia rela mati Dikai Yusali Buat kita Apalagi setelah kita cari Tuhan Setelah cinta Tuhan Dia Allah yang penuh kasih setia Dia pasti Tolong Berkati Buka jalan buat kita Dan Ia banyak kali Mengadakan pembebasan Bukankah Tuhan Di masa-masa yang lalu Pernah tolong kita Sembuhkan kita Buka jalan Bikin breakthrough Bikin terobosan Buat kita Ngalami peninggian Diberkati Ngalami kelimpahan Di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi Kalau Tuhan Di masa lalu Sering kali Bikin pembebasan Di masa yang akan datang Juga akan lakukan pembebasan Tuhan kita Tidak pernah berubah Yang sering berubah Adalah hati kita Pikiran kita Perasaan kita Kondisi hidup kita Tapi Tuhan Tidak pernah berubah Tuhan mau kita ini Naik terus Dipromosi Diurapi Dipakai Tuhan Diberkati Dipercayakan perkara-perkara Ilahi Tuhan tidak pernah berubah Kasih setianya Kalau dahulu Dia bikin pembebasan Di masa-masa yang akan datang Dia juga akan buat Pembebasan dalam kehidupan kita Bahkan Tuhan Mau pakai hidup kita Menjadi berkat Bagi banyak orang Dialah Yang akan Membebaskan Israel Dari segala kesalahan Dosa pelanggaran hidup kita ini Akan diampuni Baik ibu Dengerin baik-baik Tujuan Tuhan Mati di kayu salib Bukannya sekedar Membuat hidup kita Diselamatkan Ditepus dari dosa Tidak hanya berhenti Sampai situ Setelah kita Ditepus dari dosa Kita dipilih Menjadi orang Kesayangan Tuhan Terus kita masih Tetap tinggal di bumi Diberikan kuasa Dan otoritas Untuk mengelola bumi ini Kuasa Dan otoritas Yang diberikan Allah kepada Adam Dan Hawa Dan setelah dia jatuh Dalam dosa Otoritas yang diberikan Sama setan Dan hari ini Otoritas yang diberikan Sama setan itu Dikembalikan kepada Kita orang percaya Jadi ada pengharapan Kalau engkau jalan sama Tuhan Apalagi ada roh Tuhan Di dalam hidupmu Tuhan yang tuntun hidupmu Ngapain kamu meski khawatir Kamu meski takut Kalau Tuhan menyertaimu Kapain sih kamu meski takut Khawatir Bukankah Tuhan seringkali Bikin mujizat pertolongan Apakah Tuhan berubah Tuhan tidak perlu berubah kok Tidak perlu khawatir Tidak perlu bingung Tidak perlu stres Ada jalan keluar Ada pertolongan ilahi Tidak perlu khawatir Dia mengampuni dosa kita Tidak berhenti hanya Sekedar mengampuni dosa Menyelamatkan kita Memberkatin kita Membawa kita Mengalami kemenangan Mengurapin kita Mempercayakan kita Otoritas kuasa yang powerful dan dasyat Jalan sama Tuhan Biar semakin hari Hidupmu semakin dipakai Tuhan Hidup dalam pengurapan kuasa Otoritas yang powerful dan dasyat Saya berdoa Hari ini Engkau yang sudah letih Lesu Berbeban berat Tidak tahu lagi Apa yang harus kamu perbuat Apa yang harus kamu lakukan Mulai jalan sama Tuhan Nikmatin semua Keajaiban dan Kedahasiatan Tuhan Kita akan lihat Ujung hidup kita Menikmatin semua hal yang baik Yang Tuhan janjikan Dengerin baik-baik Tuhan punya rancangan Dalam kehidupan kita Di Yeremia 29-11 Rancangan Tuhan itu Bukan rancangan kecelakaan Tapi rancangan hari depan Yang penuh pengharapan Yang penuh pengharapan itu Penuh apa artinya Janji Tuhan Kita nikmatin janji Tuhan Semua di Alkitab Yang berisi janji itu Menjadi bagian milik kita Menjadi bagian milik kita Kalau engkau berjalan Dalam ketetapan Tuhan Baca di ulangan 28 Kalau engkau setia melakukan Firmanmu tidak menyimpang Ke kanan-kiri Berkat ini akan datang kepadamu Tapi kalau engkau menyimpang Ke kanan-kiri Kutuk akan datang Pilih Lakukan Sesuai dengan gendak Tuhan Bapak-Ibu Bangsa Israel Yang seringkali berontak Kacau Rusak Mati di padang gurun Wah Ngalami Kelakuan yang rusak Kayak apapun Tuhan sekali berjanji Dia genapi kok Engkau Akan masuk ke tanah perjanjian Akhirnya apa Generasi berikutnya Yang masuk tanah perjanjian Kaleb dan Joshua Dan generasi-generasi Yang di bawah 20 tahun Itu janji Tuhan Digenapi Apalagi kalau kita hari ini Didapati menjadi orang Kesayangan Tuhan Menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan Mulai makanya bertobat Sadar diri Berubah Belajar dari kesalahan Pelanggaran Jangan ikutin dosa terus Jangan ikutin hawa nafsu Jangan ikutin egomu terus Jalan mulai ikut Tuhan Bener-bener ikut Tuhan Itu ikut Tuhan Jangan jadi orang Separuh di Tuhan Separuh di dunia Separuh kudus Separuh najis Kamu sekalian aja Najis sekalian aja Ujungnya kamu akan menderita Ngalami kesengsaraan Di bumi dan di surga Hari ini mau ikut Tuhan Ikut Tuhan sungguh-sungguh Ujungnya kita akan menikmatin Hal-hal yang ajaib Hal yang dasyat yang Tuhan sediakan Jangan menyerah Jangan putus asa Jalan terus sama Tuhan Kita akan sama-sama menikmatin Hal yang ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita Amin Ada pengharapan kok Jalan terus sama Tuhan Saya sendiri Sering kali Waktu itu Waktu itu Waktu belum banyak orang kenal Itu sekitar tahun 2003 2004 Sekarang-kenang saya Tidak punya pengharapan Karena saya Saya sudah jadi ambat Tuhan Tapi saya juga buka Bisnis buka usaha Tapi waktu itu Benar-benar kacau Gak tahu lagi apa yang harus diperbuat Dan terbukti Tuhan tolong Eh Setelah Kita Saya menikah Dan melakukan Banyak kegiatan Banyak pekerjaan Banyak pelayanan Eh di tahun-tahun 2017 Kami ngalami Bisnis kami ngalami Kegoncangan Ternyata Tuhan Buktikan Di tahun 2003 Di tahun 2004 Di tahun 2005 Di tahun 2006 Eh Tuhan tolong Ternyata Sampai hari ini pun Juga Tuhan tolong Bahkan Waktu Saya mau nikah Waktu itu Memutuskan untuk sang jitan Dan akhirnya memutus nikah Itu kan biayanya mahal sekali Apalagi Pokoknya mahal lah Biayanya Dan ternyata Tuhan tolong Tuhan cukupin semuanya dengan baik Bahkan more than enough Dan ternyata Itu Tahun-tahun lalu Tahun 2000 Awal-awal Dan ternyata sampai hari ini loh Bukti Tuhan menyertai Tuhan menolong Tuhan buat mujijat Artinya Tuhan Yang dulu pernah nolong saya Waktu kami ngalami bangkrut pun Tuhan tolong Di awal-awal saya pelayanan Urapannya parul Sampai hari ini pun Urapan Tetap mengurapin saya Tuhan tidak pernah berubah Dia baik adanya Dia penuh kasih setia Dia pernah bikin Breakthrough dan terobosan Dalam hidup saya Tuhan yang sama Akan Buat Breakthrough dan terobosan Dalam hidup Saya berdoa Hari ini Orang-orang yang sedang Stres Bingung Kacau Panik Khawatir Tercemas Bapak belur Tidak ada pengharapan Mulai cari Tuhan Kejar Tuhan Ujung hidupmu akan ngalami Breakthrough dan terobosan Terbukti Tuhan yang saya sembah Bukankah Tuhan yang Bapak Ibu sembah Tuhan yang sama Tolong saya Juga tolong Bapak Ibu Hanya Waktu dalam proses menanti-nanti tadi Tuhan urusin hati kita Tuhan bentuk kita Temuan remukkan Supaya kita ini sejalan searah Seperti gendak Tuhan Nikmatin aja nikmatin Waktu menanti-nantikan Tuhan adalah Waktu menantikan Dalam proses Peremukan Proses padang gurun Tapi ujungnya Aku akan dibawa ke dalam Tanah perjanjian Nikmatin Dan jalani hidupmu dengan baik Jaga hatimu tetap bahagia Enjoy Tetap rest in the presence of the Lord Setiap hari Nikmatin Kita akan sama-sama melihat Hal yang ajaib Bahkan hidupmu akan dipromosi dan ditinggikan Amen Tutup matamu, tutup alkitamu Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala hormat pujian Pengagungan buat raja kami Yang maha mulia Kami matrikan firmanmu Dengan darah anak dombalah Terpahat dan terpatir Dalam loh batin Jadi kehidupan Berkati setiap orang yang rajin Mendengar firman yang mamu sampaikan Berkati mereka semuanya Berkati Biar anugerah kesetiaan Dan anugerahmu melimpah-limpah Bapak dalam nama Yesus Memperdua untuk orang yang sedang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Bila Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkotahir Jadi langkot sehat Jadi langkot sembuh Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen and God Bless you My hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit Walking in your love Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Sembah dengan nyanyi Dipenuhi pujian Kami berikan Yang lakalem saja Korban pujian Angkat tanganmu Sembah dia Kau saja Kau saja yang layak Kau layak Terima glory Yesus Yesus kau Tuhan Yesus kau Tuhan Kau saja yang layak Kau layak Trima glory Dipenuhi kemuliaan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Selamat menikmati. Nikmatnya ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat. Urapan itu turun. Terima kasih. Terus. Terus. roh kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih. Tuhan. 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 Lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. 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 Minta sama Tuhan Minta sama roh kudus pagi hari menjamah hidup Aku lepaskan urapan ini Turun diantara umatmu Ada kuasa Allah yang bergetar Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan Sampai engkau gak tahan Urapanku semakin kuat Sekarang Jesus Terus Ada orang-orang gak tahan Kuat sekali urapan di ruangan ini Sekarang Jamah Tuhan Jamah Tuhan Terima pengurapan itu Terima pengurapan itu Terus Yang sudah bisa nyembah Pakai sembah Tuhan Ijinkan Tuhan Hadir menjamah hidupmu pagi hari ini Buat hatimu haus dan lapar Pengen kenal Tuhan Pengen kenal Tuhan Lebih dari apapun juga Engkau menguasai Bukan aku Aku bukan siapa-siapa Ini bagianmu menjamah umatmu Lawat mereka dengan hadiratmu Terus Semakin kuat Aku perintahkan Aku perintahkan Setiap roh yang bukan dari Tuhan Kepahitan Sakit hati Kecewa Aku perintahkan Pergi dan tinggalkan Dalam ruangan ini Aku berdoa urapan itu Semakin kuat Tuhan Hadiratmu turun Dalam ruangan ini In jesus name Jesus We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you we praise you we thank you we thank aku berdoa aku tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat haleluya haleluya angkat tanganmu sembah dia haleluya 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 sementara lagu ini dinyanyikan sementara umatmu menyembah engkau ditinggikan kau dimuliakan dalam ruangan ini engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini haleluya aku berdoa pengorapan ibu sedang turun dalam ruangan ini haleluya 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 ada orang-orang yang sakit taruh tangan kananmu di bagian yang sakit saya mau berdoa aku berdoa aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini dan aku perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh pergi tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembahin dalam nama Yesus dalam nama Yesus haleluya 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 Bapak dalam nama Yesus aku berserah penuh kepadamu Tolong anak kecil bisa di ruangan lain hormatin Tuhan terima kasih Tuhan terimakasih Tuhan Kalau anaknya diem gak apa-apa Kalau anaknya berisik suruh pindah ke ruang lain Terima kasih Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat jamahanmu Saya mau duduk diam Tetap menyembah Tuhan Dan menikmati hadirat Tuhan Dalam nama Yesus Amin Buka matanya Silahkan duduk I need You're all I need You're all I need Jesus You're all I need Saya ingin nyembah Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Saya nyanyi lagu ini loh Ngerasain hadirat Tuhan loh Jesus I just want to thank you Thank you For being So good Enak tahun nyembah Tuhan itu ya Loh kok bengong semua Kalau kita ketemu Tuhan loh Kamu jadi bengong loh Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan Dan ketemu Tuhan setiap hari Kalau kau ke gereja Enggak pernah ketemu Tuhan Please anak kecilnya bisa ditolong Ada ruangan lain Ruangan baby Biar yang lain enggak ganggu Kalau kita ngalami Tuhan Kita ketemu Tuhan Kita memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Hidupmu berbeda Kelakuanmu berbeda Sikapmu berbeda Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah Kelakuannya enggak berubah Dari tahun ke tahun Tetap sama Menjadi manusia yang lama Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Bergaul dengan Tuhan Karakter Sikap Kelakuan Tindakanmu Berubah Menjadi sama seperti Tuhan Harusnya Tapi tidak semua orang nyampe ke sana Tapi dia lebih seneng ngikutin dagingnya Ngikutin hawa nafsunya Ngikutin egonya Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan Terus berharap dipakai Tuhan Berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan Sampai matamu biru dan rambutmu merah Tidak akan pernah berubah Sampai matamu biru dan rambutmu merah Dari tahun bertah mortta Sampai matamu merah Rambut wives